Patriot Desa adalah program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat Patriot Desa terdiri dari pemuda-pemudi milenial yang dipersiapkan untuk melakukan pemberdayaan dan membangun kesadaran masyarakat akan potensi desanya Ditempatkan di desa-desa sepanjang Provinsi Jawa Barat menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru Contoh salah satu penempatan Patriot Desa di Kabupaten Bogor berada di kecamatan Sukajaya perbatasan Jawa Barat Banten yaitu Desa Cileksa dan Desa Kiarasari Kedua desa yang berada di ujung Jawa Barat ini bukan main-main treknya Tidak jarang kami selalu mengalami kendala di perjalanan mulai dari jatuh dari motor, ban kempes, dan masalah teknis lainnya Jarak antar kampungnya itu sangat jauh dan berliku dengan akses jalan yang masih berbatu dan tanah merah Maklum saja kedua desa ini di awal tahun 2020 pernah mengalami bencana alam khususnya desa Cileksa yang mengalami dampak terparah dari desa-desa lain yang berada di kecamatan Sukajaya Bencana alam ini cukup memilukan akibat dari penabangan liar dan penabangan hutan secara terus-menerus Hingga saat ini masih dalam proses membangun kembali akses maupun penghidupan masyarakat Desa Cileksa sendiri memiliki 14 kampung yang tersebar di lahan seluas 2475 hektare Sedangkan desa Kiara Sari terdiri dari 18 kampung dengan luas wilayah 1708 hektare Meskipun begitu kami tidak pantang menyerah untuk membersamai masyarakat menuju kemandirian Di desa Cileksa pemberdayaan yang Patriot Desa buat adalah pendirian taman baca masyarakat di kampung Cikari Bernama Taman Baca Cikari Berseri Melihat dari kebutuhan anak-anak terhadap pendidikan terutama di masa pandemi ini dirasa butuh pendampingan ekstra Terutama karena wilayah tersebut sangat sulit akses internet dan jika harus hadir di sekolah jaraknya cukup jauh Maka pemenuhan kebutuhan pengetahuan anak-anak di kampung ini diharapkan tercukupi melalui Taman Baca Sedangkan untuk urusan wilayah usaha lokal Patriot Desa berkerjasama dengan GNI Gugah Nurani Indonesia Dalam mendampingi kelompok tani mulia tani dan kelompok tani muda barokah Yang perkembangannya hingga saat ini telah dapat membuat produk dari hasil taninya Dan dipasarkan di Pasar Induk Cikudok Lain cerita dengan Desa Kiara Sari Desa yang salah satu objek wisatanya telah masuk Bogor Turism Ini ternyata masih belum memiliki pemecahan masalah tentang sampah Sehingga atas inisiasi dari Patriot Desa dengan disertai keingin kuatan warga kampung cerewet Maka dibentuk labang sampah sumber riski kreatif yang berkerjasama dengan dinas lingkungan hidup Sebagai proses penjualan Sedangkan untuk wira usaha lokal ada buah isa dengan produk kumpulan, abon kantinan, dan serbuk jahe kantinan Dengan dampingan dari Patriot Desa UMKM ini telah mendapatkan nomor PRT serta peningkatan kualitas pengasaran yang lebih baik lagi Itulah sekilas pemberdayaan Patriot Desa di ujung perbatasan Jawa Barat Harapannya daerah perbatasan bukan menjadi penghalang untuk kita terus berproses dan menjadi perempuan yang berdaya Patriot Desa Merdeka dari Desa Salam cinta dari Patriot Desa Sukajaya Perbatasan Sarangheo in Payor Bersama saya Dawidia dan saya Hana mengucapkan terima kasih Suka Jaya, I love you baby Terima kasih Dua kali Aduh Aduh Jatuh 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 Jatuh